BBM Bersubsidi Dan seakan menyerahkan tugas maha berat ini kepada pemerintahan selanjutnya Padahal Indonesia dikenal boros dalam penggunaan BBM Sedangkan produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan Akibatnya impor BBM membuat Indonesia tidak mandiri dan rawan krisis energi Kini semuanya kembali kepada keberanian dan ketegasan pemerintah Untuk menjadikan negara ini berdaulat seutuhnya Usaha pemerintah membatasi BBM hingga kini tidak berhasil Semua ide hanya sampai pada tahap wacana tanpa dapat diterapkan di lapangan Sementara warga yang mampu menggunakan BBM Bersubsidi untuk kegiatan sehari-hari Mengakibatkan kuota BBM impor Indonesia jebol hanya untuk mensubsidi orang kaya Kita akan membahas hal ini dengan pengamat perminyakan Bapak Kurtubi Selamat datang Pak di Berita 1 Terima kasih Langsung saja melihat situasi seperti ini sebetulnya menurut Bapak apa yang terjadi ya? Yang terjadi ini memang ada kesalahan pengelolaan Saya mulai dari hulu dulu ya Produksi minyak ini terus menerus turun Tahun 2004 misalnya masih 1,2 juta barrel per hari Sekarang cuma di bawah 800 ribu barrel per hari minyak mentah Kilang BBM Setak tidak ada penambahan kapasitas Padahal di sisi konsumsi meningkat terus Justru konsumsi meningkat mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi Itu yang kita harapkan kan agar ada lapangan kerja Nah persoalannya lalu Tidak berimbangnya antara produksi dalam negeri dan konsumsi menyebabkan Kita harus impor Baik minyak mentah maupun BBM Yang sebenarnya tidak perlu terjadi Impor minyak mentah maupun impor web Jika seandainya pengelolaannya itu benar Pertama Produksi turun karena tidak ada penemuan cadangan baru Padahal resource sumber daya minyak di perut bumi amat sangat besar Menurut geologi sekitar 50 miliar barrel Tapi tidak ada ditemukan karena pengelolaannya salah Salahnya dimana misalnya investasi eksplorasi sedang dilakukan Dibebani kewajiban membayar pajak padahal belum menemukan minyak Belum ketemu minyak diwajibkan bayar pajak Akhirnya eksplorasi turun Karena eksplorasi turun tidak ada penemuan cadangan Hilang BBM tidak dibangun-bangun Karena apa? Karena Pertamina yang tadinya berkewajiban membangun hilang BBM Diambil alih kewajiban oleh pemerintah Yang mustahil pemerintah bisa membangun kilang Karena pemerintah tugasnya memerintah bukan bisnis Nah ini ada kesalahan Akibatnya defisit neraca perdagangan Yang luar biasa dari sektor migas ini Konsumsi BBM meningkat Lalu subsidinya otomatis tanpa memuka Meskipun saya sendiri mengkritisi cara penghitungan subsidi ini Yang harus juga dikoreksi Sebenarnya subsidi yang real itu tidak sebesar seperti yang ada sekarang Karena salah menghitung Kesalahannya di mana? Sekarang menghitung dengan standar harga pasar Jadi harga pasar BBM dikurangin harga jual Ada delta timbul subsidi Nah yang disebut subsidi sebenarnya mirip kerugian kalau di perusahaan Kerugian adalah kos dikurangin harga jual Kos BBM harus dicari dulu Jadi bukan harga pasar Kalau acuan harga pasar ini bukan subsidi sebenarnya Ini opportunity loss Betul itu Nah besarnya subsidi tidak segede itu sebenarnya Nah kita sependapat jika seandainya subsidi ini dikurangi-dikurangi dan seterusnya Tetapi caranya tidak seperti yang sekarang kita dengar Tentunya kita tidak boleh pertama membatasi konsumsi BBM rakyat Sebab setiap pembatasan konsumsi berdampak kepada menurunnya potensi kegiatan rakyat Menurunnya potensi pertumbuhan ekonomi Ya jadi itu tidak produktif kebijakan untuk membatasi apapun mekanismenya Nah mustinya kembali ke jalan yang benar Sepakat mengurangi konsumsi polume BBM Tetapi caranya tidak dengan cara yang didengang-dengungkan sejak bertahun-tahun belakangan ini Mulai dari pembatasan dilihat dari segi sisi mesin Tahun pembuatan mobilnya Nah sekarang pakai RFID dan seterusnya Ini kebijakan-kebijakan yang pada ujungnya memberatkan rakyat dan kontraproduktif Ada cara-cara di mana konsumsi BBM bisa kita turunkan tanpa memberatkan rakyat Sehingga pemecahannya masalah subsidi BBM ini sebenarnya tidak melulu Berpikir bagaimana konsumsi menurun, konsumsi BBM menurun Dari hulunya kita lihat dulu Kalau produksinya banyak, kilangnya ada, akan ada penerimaan migas di APBN yang akan meningkat Impor akan berkurang Sehingga misalnya ada subsidi BBM sekian triliun Dibanding dengan penerimaan migas masih relatif amat sangat kecil Misalnya, sebab solusi menaikkan harga juga kelihatan secara ekonomi benar Tetapi kembali ke akar rumput itu rakyat banyak yang tidak setuju Sebab setiap kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga barang-barang dan jazad Buruh-buruh akan menuntut kenaikan upah Jadi hati-hati Kak Din mendorong kenaikan harga ini Kalau Anda mendorong kenaikan harga, siap konsekuensi Perusahaan Anda akan dituntut oleh buruh Anda untuk naik gaji Nah ini hati-hati Penyelesaian masalah subsidi BBM sudah bisa sembrono Jadi kalau saya mengatakan penyelesaiannya secara komprehensif Tata kelola migas ini kita dulu harus sempurnakan Harus kita rubah dan kita perbaiki kembalikan ke pasal 33 UUD 45 Dimana tata kelola menurut pasal 33 ini sebenarnya tata kelola yang paling efisien, simpel Justru ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi sumber daya alam Pengelolaan yang simpel itu akan mengundang investasi Dimana simpelnya? Kalau menurut konstitusi Pengelolaan ini harus tetap menjamin negara berdaulat Sehingga mustinya pemerintah tidak boleh ikut campur Mengelola kekayaan migas ini Pemerintah hanya sebagai pemegang kedaulatan, pemegang kebijakan Sekarang yang terjadi justru pemerintah yang berkontrak dengan perusahaan Pemerintah yang berkontrak dengan perusahaan ini melanggar konstitusi Karena kedaulatan bisa hilang Nomor dua, menjadi tidak efisien, menjadi berbelit-belit proses investasinya Sehingga investor tidak datang-datang untuk melakukan eksplorasi Padahal ini simpel saja Kalau dikelola oleh entitas bisnis milik negara di bidang perminyakan Kalau diperminyakan, entitas bisnis milik negara di bidang pertambangan Kalau dikelola oleh perusahaan negara Artinya perusahaan negara nanti akan berkontrak dengan perusahaan investor Asing maupun domestik Jadi ini B2B Ini lebih simpel Justru akan membuka peluang eksplorasi lebih besar lagi Lebih-lebih jika seandainya prinsip lag spesialis Lag spesialis Lag spesialis itu bahwa dunia perminyakan ini Kebijakan fiskalnya berbeda dengan kebijakan fiskal yang berlaku umum Dia spesial, khusus Kenapa khusus? Karena mencari minyak itu penuh dengan resiko, biaya tinggi Orang tidak boleh dibebani pajak sebelum menemukan minyak Itu spesialnya Beda dengan membangun pabrik untuk manufaktur Mereka bisa dibebani pajak sejak awal Tapi kalau perminyakan Dia menanggung risiko yang besar Tidak boleh dibebani pajak sebelum menemukan atau berproduksi Nah yang terjadi sekarang dengan sistem undang-undang nikas nomor 22 tahun 2001 Investor itu dibebani kewajiban membayar pajak macam-macam Termasuk pajak impor Sebelum menemukan minyak Nah ini kan menghambat investasi Tetapi oleh pemerintahan saat sekarang ini Dipertahankan sistem ini Sehingga tidak ada, nyaris tidak ada penemuan cadangan maru minyak kita Nah ini kalau ini kita perbaiki Otomatis nanti penemuan cadangan akan bisa merebak Begitu ya Produksi bisa meningkat Itu memang jangka panjang Tidak bisa tahun ini juga Kilang minyak juga begitu Wajibkan kepada Pertamina untuk membangun kilang Membangun kilang mustahil rugi Pasti untung Memang keuntungannya tidak setinggi sektor hulu Nah kalau Pertamina diwajibkan membangun kilang Otomatis kita nanti ingin POR BBM juga akan menurung Bayangkan selama sekian belas tahun tidak ada pembangunan kilang Pertamina alasannya tidak mau bangun karena untungnya kecil Nah ini sudah keliru Pertamina itu Itu musuhnya kewajiban dia Tetapi karena dia sudah berubah menjadi PT Persero Dia bisa ngeles Melihat laba rugi lah ya Kalau bangun kilang Untungnya kecil Jangan ngeles Tidak mau bangun Padahal Sebagai bangsa kita harus melihat Tidak hanya keuntungan ansih Tetapi masalah ketahanan energi nasional Amat penting BBM mustinya tidak boleh tergantung dari impor Harus produksi dalam negeri Kalau itu yang kita pakai Berapapun harga kilang Kita akan bangun Lebih-lebih saya ulang kembali Membangun kilang mustahil rugi Karena apa? Karena bahan baku kilang yang namanya minyak mentah Per liter Pasti lebih murah dari Harga produk kilang yang berupa BBM per liternya Nah coba memang tingkat keuntungan Jauh lebih kecil dibanding dengan hulu Kira-kira seperti itu Ya karena memang dari segi harga dan lain-lain Juga berbeda Makanya kenapa labanya juga dibilang kecil Kecil Tetapi dia mustahil rugi Pasti untung Ya Bangun kilang itu Nah cuma memang Untungnya lebih kecil dibanding dengan di hulu Memproduksikan minyak Tetapi kan ini tidak bisa dijadikan alasan Untuk seterusnya Pak Pemerintah atau Pertamina Tidak bangun-bangun kilang Oke Nah diantara semua itu tadi Bapak bilang Dari hulu Dan peraturannya Sebenarnya kesulitan paling besar Itu yang paling benar-benar Menghambat Kebijakan menjangkut BBM ini Sulit bisa dilakukan yang mana Pak? Undang-undangnya Undang-undangnya Kita harus memulai dengan mengganti Undang-undang minyak nomor 22 tahun 2001 Alasannya apa? Karena undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi Dibuktikan oleh keputusan MK Yang sudah mencabut 17 pasal Coba bayangkan 17 pasal undang-undang ini sudah dicabut oleh MK Tapi oleh pemerintah saat sekarang ini tetap dibelihara Tidak mau dicabut Saya usulkan Supaya dicabut lewat perbu Tapi tidak mau dicabut Sehingga tetap dipertahankan sistem ini Apa alasan yang mereka tidak mau Pak? Tidak jelas ya Kalau saya melihatnya ada kepentingan Kelompok kepentingan Yang bermain di sini Sehingga sistem yang salah merugikan negara ini Tidak hanya melanggar konstitusi Merugikan negara secara finansial Juga karena undang-undang ini Jadi solusinya Ganti undang-undang ini Termasuk di sisi hilirnya Nah ke depan Solusi atas subsidi BBM yang membengkak ini Di samping kita harus hitung ulang besaran subsidi Dengan mengacu biaya pokok Yang benar ya Lalu strategi mengurangi subsidinya adalah Menerapkan kebijakan diversifikasi energi Nah itu untuk solusinya kita bahas di segmen berikut ya Pak Tentang di sini ya makanya Baik pemirsa jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan segmen berikutnya Tetaplah bersama kami Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi Dalam dialog yang membahas tentang kebijakan menyangkut BBM Bersama Pak Kurtubi kembali Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya bahwa Banyak komprehensif sekali Terlalu kompleks penyebab permasalahannya Saya melihat Solusi apa yang kira-kira Bapak bisa tawarkan Iya untuk sisi hilir yang menyangkut BBM ini Tentu kita harus cari solusi terbaik Buat bangsa ini ke depan Pertama mustinya kita dorong terus agar kilang BBM dibangun di Indonesia Kita harus hentikan ketergandungkan negeri ini atas impor BBM dari luar negeri Bisa saja bahan bakunya yang bernama minyak mentah itu kita impor Karena produksi minyak dalam negeri sulit untuk ditingkatkan dalam waktu dekat Jadi bahan baku minyak mentah kita impor Tapi BBM mustinya kita ekat tidak boleh impor Ada program suasembada BBM Itu yang dilakukan oleh Jepang, Korea, Taiwan Meskipun mereka tidak punya minyak mentah Tapi mereka punya kilang minyak banyak Sehingga kebutuhan BBM dalam negeri tidak usah di impor Minyak mentah boleh impor Karena di perbumian tidak ada minyak mentah Nah kita tidak sekarang Minyak mentahnya kita impor BBMnya kita impor Semuanya serba impor Nah kita dorong pembangunan kilang dalam negeri Lalu tentang konsumsi BBM ini Begini BBM ini menurut konstitusi itu termasuk cabang produksi penting bagi negara Dan menguasai hajat hidup orang banyak Sehingga kita harus berhati-hati Saya pribadi sepakat untuk mengurangi subsidi ini Tetapi pakai strategi Pertama adalah Saya ulang kembali Harus kita hitung ulang Besaran subsidi yang benar itu berapa Jangan opportunity loss yang dianggap sebagai subsidi Kalau itu lebih besar Lebih besar angkanya Jadi kalau acuan harga pasar Sebagai acuan itu opportunity loss Sebab negeri ini juga penghasil miga soalnya Sekalipun ada kita impor Itu satu Kedua Negeri ini tidak hanya punya minyak Tapi punya sumber energi yang lain Sehingga konsep ke depan harus diversifikasi energi Penganekaragaman sumber energi kita Yang paling mungkin untuk mengganti konsumsi BBM yang signifikan sekarang ini Yang paling mungkin sekarang adalah pindah ke gas Ingat gas meskipun dia termasuk bagian dari hidrokarbon Tetapi dia lebih bersih, lebih ramah lingkungan Dan harganya lebih murah meskipun tanpa subsidi Di samping tidak usah impor Karena di perut bumi kita begitu besar Gas yang ada ini Nah kalau kita pindah ke gas Ini akan menguntungkan semua pihak Pemerintah bisa untung Karena subsidi BBM akan turun Rakyat untung Kalau pakai gas Biaya yang dikeluarkan untuk Kebutuhan energi Baik di sektor transportasi Dan nantinya di sektor rumah tangga Akan menurun Sebab BBM Dibanding dengan gas Harganya Lebih rendah gas Ya Untuk Satuan yang sama Nah Kalau kita pindah ke gas Tinggal pemerintah membangun infrastruktur Nah ini yang tidak serius Pemerintah sekalipun kita dengar Pemerintah itu bertahun-tahun juga mengerti soal ini Tetapi Konkretnya Tidak pernah ada Pembangunan infrastruktur gas secara masif Ini dibutuhkan Infrastruktur gas Tahap pertama misalnya Pembangunan stasiun pengisian ban bakar gas Yang harus diperbanyak Ini tidak membutuhkan lahan banyak Sebab Stasiun BBG bisa dibangun di SPBU Satu Kedua Untuk angkutan umum Stasiun BBG nya Supaya dibangun di pool-pool angkutan umum Taksi, bus kota dan seterusnya itu Isi BBG nya di pool masing-masing Sebagaimana Ini kan sama juga Pipa pump Air pump yang bisa disambung kemana-mana Lalu Infrastruktur yang berupa Comforter kit nya Disiapkan dong oleh pemerintah Ya Kenapa dulu pemerintah mau Mengeluarkan anggaran untuk Apa namanya Tabung LPG sama kompor Agar rakyat pindah dari minyak tanah ke LPG Ya Ini pun sama Kalau kita pindah ke BBG Otomatis subsidi BBM itu akan Turun Saya ini yang saya pegang sebagai solusi Saya tidak sependapat Jika seandainya Volume konsumsi BBM masyarakat Mau dikurangi atau dibatasi Dengan ide RFID Kita dengar alat ini Mau dipasang di sekitar 100 juta kendaraan Coba Lalu kalau sudah dipasang Ini maknanya apa Satu maknanya adalah Negara akan mematamatai Konsumsi BBM setiap kendaraan Nah ini kan konyol Negara komunis saja Tidak melakukan itu kok Masa negara Republik Indonesia Mau mematamatai berapa Konsumsi BBM setiap kendaraan Setelah dimatamatai Lalu nanti akan ditetapkan Kendaraan A Maksimum Boleh beli sekian liter per bulan Ya Sepeda motor Mobil sekian liter per bulan Nah setelah ditetapkan Apa namanya Kuotanya Kuotanya sudah terlampui Kendaraan itu tidak bisa isi bensin Di pembensin Karena alat itu Jadi alat ini akan menyusahkan rakyat Saya katakan batalkan Apa namanya program RFID Disamping menghemat anggaran Kembali ke jalan yang benar Kembali ke jalan yang benar Yaitu kebijakan diversifikasi energi Ini yang perlu kita dorong Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terganggu Kalau polumen konsumsi BBM dibatasi Pasti secara teori akan mengurangi kegiatan ekonomi rakyat Mengurangi peluang pertumbuhan ekonomi Mengurangi kesempatan kerja Itu bukan solusi Ya Baik kalau gitu closing statement Anda Singkat saja Pak silahkan Closing statement saya ini salah satu alasan Mengapa tahun ini saya menjadi calon legislatif Biasa ingin berkita-kita Mengganti undang-undang yang bertentangan dan konstitusi Di bidang sumber daya alam Khususnya undang-undang migas dan undang-undang minerba Sebab negeri ini kaya kekayaan migas dan tambang Yang kalau dikelola secara benar sesuai dengan pasal 33 Pemerintah akan memperoleh dana pembangunan yang sangat besar Yang bisa dipakai untuk membangun infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi double digit Jadi langkah pertama perbaiki tata kelola sumber daya alam Dengan mencabut undang-undang migas sama undang-undang minerba Sama kita ciptakan undang-undang regulasi yang baru nanti Yang memungkinkan kekayaan yang berupa cadangan terbukti di dalam perut bumi ini Bisa dimonetasi oleh pemiliknya Siapa pemilik cadangan di perut bumi? Negara Agar bisa dimonetasi oleh negara selaku pemilik Harus lewat perusahaan negara Nah kalau bisa dimonetasi sumber pendanaannya lewat dua jalur Teori bankable sama teori tradable namanya Yaitu kekayaan di perut bumi ini Kalau kita sepakat bisa disertifikatkan Bisa pinjam uang di bank Bisa di tradable Bisa diperjual belikan hari ini Terima duit hari ini Pengiriman barang bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan yang akan datang Waktu transaksi artinya kekayaan di perut bumi Ini yang kita lakukan ke depan Perbaiki tata kelola Sehingga semua akan selesai Dalam arti pengelolaan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi double digit Dan pastinya menuju arah lebih baik lagi Terima kasih Pak Kurtwi atas keadilan di studio Berita 1 Demikian dialog kita seputar permasalahan BBM di Indonesia Tetaplah bersama kami karena Berita 1 dalam Jurnal Pagi Akan memberikan banyak informasi menarik lainnya hanya untuk Anda